Intro Objek wisata Pulau Penyengat terus berbenah sejak 2 tahun terakhir. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah merevitalisasi kawasan. Hal ini menjadi potensi meningkatnya daya tarik kunjungan ke Pulau Penyengat. Inilah kondisi fasilitas umum di Pulau Penyengat saat ini. Jalan-jalan umum yang telah direnovasi terlihat lebih cantik. Begitu juga dengan fasilitas lainnya seperti Masjid Sultan Riau Penyengat yang saat ini juga tengah direnovasi. Revitalisasi Pulau Penyengat ini telah dimulai sejak tahun 2020 lalu. Dengan menggunakan anggaran dari pemerintah pusat, Pemper of Capri dan pemerintah kota Tanjung Pinang. Hingga saat ini revitalisasi masih berjalan. Bahkan revitalisasi rencananya akan dilanjutkan tahun 2023 ini. Wali kota Tanjung Pinang, Rahma menghimbau agar masyarakat Pulau Penyengat dapat memanfaatkan kesempatan ini agar menjaga fasilitas yang telah ada. Dengan meningkatkan keramah tamahan sehingga semakin menarik minat wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Ayo kita pertahankan, kita jatuh bersama. Karena ini milik kita semua dan terutama masyarakat Pulau Penyengat. Dan pinjil ini menjadi peluang untuk kemajuan masyarakat Pulau Penyengat. Sementara itu tokoh masyarakat Pulau Penyengat mengapresiasi upaya pemerintah merevitalisasi Pulau Penyengat dengan tetap mempertahankan nilai sejarah dan hazanah budaya yang ada. Ya tentunya itu apa, kita pun senang ya melihat itu. Baik pertama masyarakat itu menggunakan akses jalan itu menjadi lebih senang, lebih baik. Kemudian juga orang yang datang ke Pulau Penyengat juga tentunya merasa nyaman kan karena jalannya juga sudah menjadi baik, fasilitasnya sudah ditambah. Tapi tentunya harus dilakukan dengan pembinaan-pembinaan lain lagi lah gitu kan. Saat ini Pulau Penyengat semakin menarik untuk menjadi tujuan wisata sebagai pulau bersejarah yang menjadi andalan pariwisata di kota Tanjung Pinang yang telah dikenal dunia. Muhammad Nazarullah, GoTV News melaporkan.